PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tiko Nuhu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Salam selamat pagi. Bacaan Renungan pagi 15 Juni 2023. Judulnya, Bersuka Cita Bersama. Ayat tema, Roma 12 ayat 15. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Allah telah membentuk kita sedemikian rupa, bahkan hasrat simpati terkuat. Gospel, Worker Saraman 209. Manusia tidak dapat sangat mengasih Allah dan sesamanya seperti diri mereka sendiri dan menjadi sedingin gunung es. Mereka tidak hanya merampok kasih Allah yang menjadi haknya, tetapi mereka juga merampok sesama mereka. Kasih adalah tanaman pertumbuhan sorgawi dan itu harus dipupuk dan dipelihara. Hati yang penuh kasih sayang, kata-kata yang jujur dan penuh kasih, akan membuat keluarga bahagia dan memberikan pengaruh yang mengangkat kepada semua orang yang berada dalam lingkungan pengaruh mereka. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 548. Teladan Kristus yang luar biasa, kelembutan yang tiada tara, yang dengannya dia menyelami perasaan orang lain, menangis dengan mereka yang menangis, bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, pasti memiliki pengaruh yang dalam pada karakter semua orang yang mengikuti dia dengan tulus. Dengan kata-kata dan tindakan yang ramah, mereka akan berusaha memudahkan jalan bagi kaki yang lelah. Di sekitar kita adalah jiwa-jiwa yang menderita. Di sana-sini, di mana-mana, kita dapat menemukan mereka. Mari kita mencari orang-orang yang menderita ini dan mengucapkan perkataan untuk menghibur hati mereka. Marilah kita selalu menjadi saluran yang mengalirkan air balas kasihan yang menyegarkan The Ministry of Healing, halaman 157 dan 158. Demikian bacaan Renungan Pagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan opak Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Ayat inti Renungan hari ini berkata, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis. Namun sebenarnya, jangan berhenti pada ayat tersebut. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Roma 12, ayat 16 yang berkata, Agar kita dapat bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, serta menangis dengan orang yang menangis, kita harus sehati sepikir. Bagaimana caranya agar kita dapat sehati dan sepikir? Sudah pasti bukan dari diri kita atau karena diri kita. Sebab kita semua manusia berdosa, dan orang berdosa mementingkan dirinya sendiri sesuai tingkatannya masing-masing. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan manusia yang tidak mementingkan dirinya sendiri adalah manusia Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus yang sama berkata dalam Filipi 2, ayat 5, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan atau sehati sepikir yang terdapat dalam Yesus? Ya sudah pasti harus menerima Kristus dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata dalam Mind Character and Personality Vol. 2, alaman 428, paragraf 2. Allah memberikan undangan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melalui pertobatan dan perubahan, manusia harus menerima pikiran dan perasaan Kristus. Setiap orang harus berdiri di hadapan Allah dengan imannya masing-masing, pengalamannya masing-masing, mengetahui bagi dirinya sendiri bahwa Kristus dibentuk di dalam yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Alkitab versi King James hanya mengatakan pikiran. Dikatakan di sana, biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu, yaitu pikiran Kristus. Namun, saudaraku dalam Tuhan, perasaan dan pikiran itu satu. Apa yang kita pikir, kita rasa. Dan apa yang kita rasa, kita pikir. Dan saudaraku dalam Tuhan, melalui penjelasan Roh Nubuat ini, bahwa untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan Yesus, adalah dengan memiliki Kristus terbentuk di dalam, yaitu di dalam kita, yang adalah pengharapan kemuliaan. Sebab tidak mungkin kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus, jika yang terbentuk di dalam kita dan tinggal di dalam kita, bukanlah Yesus. Harus Yesus yang tinggal di dalam kita, maka sudah pasti pikiran dan perasaannya di dalam kita. Mengapa kita perlu memahami kebenaran ini? Karena Roh Nubuat menjelaskan dalam Science of the Times, tanggal 3 Agustus, tahun 1891, paragraf 5. Menyatakan, Orang berdosa yang datang kepada Kristus dalam iman, jiwanya disatukan dengan jiwa penebusnya, dipersatukan dalam ikatan kudus dengan Yesus. Kemudian dia memiliki kasih dan kebajikan melalui persatuannya yang konstan dengan Kristus. Dan melalui iman serta pengalaman, dia memiliki keyakinan bahwa Yesus tidak hanya akan, tetapi menyelamatkan dia sepenuhnya. Keyakinan ini membawa ke dalam jiwanya suatu kepercayaan yang abadi, suatu kedamaian, suatu sukacita yang melampaui pengertian. Kemudian kita lanjutkan, dikatakan, Baginya, Kristus adalah juru selamat yang maha cukup. Dia berpegang teguh pada Kristus, menerima rohnya, sampai dia bekerja seperti Kristus bekerja, berbelas kasih seperti Kristus berbelas kasih, memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, memberikan pelayanan tanpa pamrih, bukan kepada beberapa orang yang paling menyenangkan, tetapi kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan. Jadi, agar kita hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu dalam bekerja, dalam berbelas kasih, dalam melayani, kita harus bersatu dengan Kristus setiap saat. Jiwa kita bersatu dengan jiwa Kristus, kita menerima rohnya yang adalah hidupnya, dan berpegang teguh kepada Kristus secara konstan. Barulah kita dapat memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus, dan dapat bersuka cita dengan yang bersuka cita, serta menangis dengan yang menangis. Sebab demikianlah Yesus. Gospel Workers halaman 507 paragraf 4 menjelaskan, Terlaluan Kristus yang luar biasa, kelembutan yang tiada tara, yang dengannya dia masuk ke dalam perasaan orang lain, menangis dengan mereka yang menangis, bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, pasti memiliki pengaruh yang dalam pada karakter semua orang, yang mengikuti dia dengan tulus. Kalimat yang serupa dinyatakan dalam renungan pagi hari ini, pada halaman 168 paragraf 4. Inilah pentingnya kita memiliki pikiran dan perasaan yang di dalam Yesus, yaitu dengan menerima hidup Yesus yang adalah rohnya dalam hidup kita, jiwa kita bersatu dengan jiwa Kristus, Maka kita dapat menjadi saluran air belas kasihan yang menyegarkan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 168 paragraf 5. Di sekitar kita adalah jiwa-jiwa yang menderita. Di sana sini, di mana-mana, kita dapat menemukan mereka. Mari kita mencari orang-orang yang menderita ini, dan mengucapkan perkataan untuk menghibur hati mereka. Marilah kita selalu menjadi saluran yang akan mengalirkan air belas kasihan yang menyegarkan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Yesus terbentuk di dalam kita yang adalah pengharapan kemuliaan, agar kita dapat bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, serta menangis bersama mereka yang menangis. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, kita memiliki pikiran dan perasaannya. Kita menjadi saluran air belas kasihan bagi sesama kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih atas nasihat firmanmu yang menguatkan kami pada pagi hari ini, yaitu untuk kami dapat bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan menangis dengan orang yang menangis. Sebab demikianlah hidup Yesus. Yesus berbelas kasihan kepada sesamanya. Dan karenanya penting bagi kami menerima Kristus dalam hidup kami, terbentuk dalam hidup kami yang adalah pengharapan kemuliaan, jiwa kami bersatu dengan jiwanya, hidupnya, yaitu rohnya, menjadi bagian kami, dan dia terus hidup dalam hidup kami secara konstan. Karenanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami. Biarlah pikiran dan perasaanmu tinggal dalam kami, sehingga kami dapat merasakan perasaan sesama kami, dan menjadi saluran air belas kasihan yang menyegarkan bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.